Intro Dalam rangka menjaga mutu penggunaan bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar forum diskusi tenaga penyuluh kebahasaan dan kesastraan dan loka karya eksternal padoman sertifikasi ahli bahasa di Jakarta pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2018. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Dadang Sunendar mengatakan jumlah ahli bahasa di Indonesia yang masih sangat kurang. Dadang merinci, sampai dengan saat ini hanya ada sekitar 184 orang penyuluh bahasa baik di pusat maupun di daerah. Sementara kasus yang harus ditangani jumlahnya sangatlah banyak. Diskusi tentang penyuluh ahli bahasa ini, ini sangat penting dan mendesak karena seperti yang saya sampaikan tadi, ahli bahasa di tanah air ini masih kurang jumlahnya. Kita hanya baru memiliki 184 penyuluh bahasa yang ada di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang ditangani kasusnya jumlahnya sangat besar ya. Tahun lalu saja lebih dari 300 kasus. Tahun ini saja saya pikir sudah lebih dari 200-an kasus yang ditangani. Karena sekarang misalnya untuk sebuah proses pengadilan, kami membantu kepolisian, polri, membantu kejaksaan untuk menghadirkan seorang ahli bahasa. Nah ini, ini rupanya kasusnya semakin banyak ya. Kegiatan ini diikuti oleh para peserta dari seluruh balai bahasa di Indonesia, serta lembaga mitra badan bahasa dari instansi dan kementerian lain. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Jadi yang pertama kita ingin menyegarkan para ahli bahasa yang sudah bersertifikat, yang kedua tentu saja membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk membuat standar disasi penyuluh bahasa yang baik itu bagaimana. Karena ini yang dibicarakan ini kan tentang penumpuan operasional standar untuk ahli bahasa, kemudian kode etiknya, dan penumpuan-penumpuan lainnya. Ini harus standar, harus diketahui semuanya. Sebagai contoh misalnya, dari badan bahasa ini untuk sebuah kasus kami hanya mengirimkan satu ahli bahasa. Jangan sampai ahli bahasa dari badan bahasa itu ada di dua pihak, ada di pihak Polri misalnya, tapi ada juga di pihak penasihat hukumnya. Kami hanya membantu Polri dan Kejaksaan sejauh ini. Dan juga tentu saja untuk semakin bisa membantu masyarakat, misalnya para ahli bahasa itu membantu pemerintah daerah dalam menyusun perda-perdaha. Ada tiga naskah yang dibahas dalam kegiatan ini, yaitu pedoman sertifikasi ahli bahasa, pos layanan ahli bahasa, dan kode etik ahli bahasa, yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan penugasan ahli bahasa di lingkungan badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Uswatun Hasanah, Arismunandar, Televisi Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya.